Saya cuma memfasilitasi saja Bapak Ibu yang bekerja, Bapak Ibu yang ini Saya kan cuma enjoy saja Saya enjoy saja Apapun hasilnya Dan saya yakin Itu menjadi pengalaman kita bersama Katakanlah Bu Astuti mengerjakan awalnya salah Tapi itu pengalaman Bu Astuti Begitu pula Misalnya saja Bapak Ibu yang melakukan suatu kesalahan Itu pengalaman dia Saya pikir pengalaman itu bisa salah, bisa benar Selama berikutnya Kita mau menerima itu sebagai pengalaman Tapi kalau kita selalu salah, salah, salah Terus ya itu kita tidak Ya Tidak bisa Berkembang Tapi dari kesalahan maupun Kebaikan, kalau itu dijadikan pengalaman Ya insya Allah kita jadi berhasil Cuma itu saja Maka saya biarkan-biarkan aja Kenapa? Selama dia bekerja Yang repot itu sudah masa bodoh Walaupun saya hari ini Diam Kiranya mata saya ini tidak cepat Nunggu itu Nunggu baru Beres Baru Itu nunggu baru Tahu saya Tahu saya Cinta-cinta lagi Ini yang namanya gue pikirin Stress saya Honornya tetap Saya stress honornya segitu Saya enjoy honornya segitu Kan gitu Pura-pura gak tahu aja Udah bawa laptop Pinggir Sebelah Boleh siapa Boleh si Udah tuh selesai pindah laptopnya Kok ngerti Saya jangan ngerti Walaupun saya Udah lah Dan jawanya udah tahu Apalagi video pekerjaan Saya pereksa Suruh Nyama Masa prosentasenya sama 67,05 Semua saya lihat Itu bukan soal Bukan persoalan Tapi Tadi itu Tinggal kita mau atau enggak Jadikan gak itu pengalaman Seperti yang disampaikan beliau ini Dan dengan ngomong Saya udah tahu Karena saya lihat Cara gendiem Masa orang lain sibuk Dia diunggol Lihat ke kanan Tapi sudah bisa Ngeting-ngeting Butuh kini Nyender-nyender Saya tahu Ya mohon maaf ya Tapi itu pengalaman Bapak Ibu yang saya hormati Mungkin pesen saja ini Kita ini sudah terlanjur Diberikan amanah Kalau kita berpikir duit Gak ada cukup-cukup Saya yakin Gak ada cukup-cukup Kalau kita berpikir Tapi kalau kita lakukan saja Insya Allah Karena kepercaya itu nomor satu Yang baik itu Kepercayaan-kepercaya dari siapa Kepercaya dari keluarga kita Itu Itu segala-galanya Mewakil kepercayaan Kepercaya dari keluarga kita Kalau kita sudah percaya itu Insya Allah jalan Dan ini pasti cukup Yang disampaikan mbak Itu Saya punya Kakak saya Lo nyekolahin beli lu berapa Kalau misalnya Nanti gak cukup Kalau untuk ibadah Saya yakin Ada tangan Tuhan Itu aja Nanti kalau di tengah jalan Nanti gak berhasil Gimana Kata kakak saya Ya kan dia orang dewasa Anak saya udah dewasa Karena Bapaknya tidak mampu Tapi Alhamdulillah jalan semua Dengan yang Bapak sebutkan itu Itu jadi cerita saya kemana-mana Dan itu adik-adik saya kasih tau Kemarin saya ketemu Adik kandung saya itu perempuan Satu-satunya suaminya tukang kayu Tukang kayu gak? Buat kusen segala macem Kusen segala macem Alhamdulillah Saya kasih tau, saya kasih tau maju dia Rung luar gini Di atas hari sana Alhamdulillah anaknya Kemarin dia ngomong Ini IP nya tertinggi Di matematika unilah Di FMIpar Saya ketemu dosen, oh itu penahan panjang way Iya Oh itu bagus ini, kalau bisa S2